Halo sahabat itirasi, kali ini saya akan kembali membahas dan membagikan prediksi soal psikotest pendamping lokal desa atau PLD tahun 2021. Soal ini sering sekali muncul di tes pendamping desa pada tahun sebelumnya. Saya akan bahas 10 soal psikotest, silahkan simak videonya sampai selesai. Kita coba bahas soal pertama. Pertanyaannya adalah, persamaan kata dejur adalah titik-titik. Perlu diketahui, soal ini merupakan bagian dari tes kemampuan perbal yang ditunjukkan untuk mengukur tingkat kewaspadaan dan kecermatan terhadap suatu indikasi yang sama atau mirip, sekaligus mengukur lewasan dan mengukur kemampuan dalam melihat kebenaran secara terbalik. Yang ditanyakan di sini adalah persamaan kata dejur. Dejur ini sering sekali digunakan dalam bahasa hukum. Nah, jika ada anak hukum di sini, pasti sudah tidak asing lagi dengan kata dejur. Jadi, jawaban yang benar adalah B, yaitu berdasarkan hukum. Lanjut ke soal yang kedua. Ini juga jenis soal yang sama. Pertanyaannya, kata koalisi adalah titik-titik. Kata koalisi ini sering sekali muncul dalam bahasa pemerintahan, yaitu sebuah atau sekelompok persekutuan, gabungan, atau aliansi beberapa unsur yang dalam kerjasamanya masing-masing memiliki kepentingan sendiri-sendiri. Jadi, jawaban yang benar adalah D, penggabungan. Lanjut ke soal nomor tiga. Pertanyaannya, persamaan kata agitasi adalah titik-titik. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, agitasi ini memiliki arti, yaitu hasutan kepada orang banyak untuk mengadakan huru-hara, pemberontakan, dan sebagainya. Hal ini biasanya dilakukan oleh tokoh atau aktivis partai politik, seperti pada pidato yang berapi-api untuk mempengaruhi masa. Jadi, jawaban yang benar adalah C, hasutan. Next, kita lanjut ke soal nomor empat. Pertanyaannya, persamaan kata sentral adalah titik-titik. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sentra ini memiliki arti di tengah-tengah, dan sering dianggap sebagai pusat. Sudah bisa ditebak ya, jawaban yang benar adalah B, yaitu pusat. Kita lanjut ke soal yang kelima. Ini adalah jenis soal analogi. Perlu diketahui ada tiga tipe contoh soal analogi, yakni melengkapi pasangan analog, memilih pasangan analog, dan analogi ganda. Tes analogi ini digunakan untuk menguji pengetahuan secara umum, kemampuan menalar, dan kemampuan berpikir secara singkat dan akurat. Kita coba jawab soal nomor lima ini. Ketika kita melihat soal seperti ini, itu sebenarnya kita sudah melihat gambaran umum tentang hubungan kata yang ada di soal itu. Misalkan pengangguran miskin. Sekarang kita cari jawaban yang tepat. Tugas kita yaitu mencari jawaban yang tepat. Dan jawaban yang tepat di sini adalah C, yaitu kendaraan macet. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya, lawan kata jamak adalah... Perhatikan pertanyaannya. Di sini kita diminta untuk mencari lawan kata dari jamak. Kata jamak ini di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti lajim, tidak aneh, lumrah, wajar. Sekarang kita coba cari jawaban yang tepat. A, sedikit, B, banyak, C, sekelompok, D, sebagian, E, tunggal. Ingat ya, kali ini kita mencari lawan kata. Dan jawaban yang benar adalah A, sedikit. Next, ke soal selanjutnya. Di sini kita juga diminta untuk mencari lawan kata. Pertanyaannya, lawan kata Rizkan adalah... Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Rizkan ini memiliki arti besar resikonya atau berbahaya. Sekarang kita diminta untuk mencari lawan kata dari Rizkan. A, aman, B, resiko, C, was-was, D, tertib, dan E, melawan. Dan jawaban yang benar adalah A, aman. Jadi sudah mengerti ya dengan jenis soal seperti ini? Sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya, kata konsisten adalah titik-titik. Kata konsisten ini memiliki arti tetap atau tidak berubah-ubah. Di sini kita diminta untuk mencari artinya. Kita coba cari jawaban yang tepat. A, stabil. B, ragu-ragu. C, tetap. D, berubah-ubah. E, sama. Teman-teman sudah bisa menentukan jawabannya ya. Dan jawaban yang tepat adalah C, tetap. Lanjut ke soal berikutnya, kita akan mengerjakan soal analogi lagi. Seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa soal analogi ini, kita diminta mencari persamaan jawaban yang tepat. Kita coba kerjakan. Dan jawaban yang tepat adalah benar, yaitu A, kedelai kecap. Sekarang kita lanjut ke soal yang terakhir. Ini juga sama ya, jenis soal analogi. Pertanyaannya, pot, listrik. Kita cari lagi persamaan jawaban yang tepat. A, berat timbangan. B, termometer udara. C, baterai radio. D, aki kendaraan. Dan E, bensin mobil. Coba rekan-rekan bantu jawab mana kira-kira jawaban yang tepat. Kalau menurut saya, jawaban yang tepat adalah B, termometer udara. Sementara itu saja, 10 prediksi soal psikotest untuk tes tertulis pendamping lokal desa tahun 2021. Saya akan bahas prediksi soal lainnya, dan tunggu di video selanjutnya. Jangan lupa klik tombol suka pada video ini, kemudian subscribe, dan klik tombol loncengnya. Supaya tidak ketinggalan update informasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.